Panjangnya jalan yang telah ku lewati Namun ku tetap bertahan Berbagai masa yang telah ku alami Hidupku hanya untukmu Hanya satu yang ku mahu Hanya satu yang ku pinta Selalu ada dekatmu Dan menikmati kasihmu Tuhan inilah rinduku Seluruh rasa cintaku Tak dapat ku tahan Keinginanku Dan ku nyatakan Kaku sembah Tuhan inilah rinduku Roni Patina Sarani Legenda sepak bola Indonesia Predikat yang sepertinya pantas disandang oleh ayah dari keempat anak ini Sukses sebagai pembina dan pelatih sepak bola Dengan segudang penghargaan olahraga Membuat Roni menjadi salah satu mantan pemain sepak bola yang namanya masih berkibar hingga saat ini Tapi semua keberhasilan ini harus dibayar Roni dengan kegagalan mendidik kedua anaknya Yang selama bertahun-tahun menjadi budak narkoba dan obat-obatan berbahaya Tapi apakah itu menjadi aib keluarga ini? Yang pertama saya minta sama istri saya bahwa kita jangan malu Bahwa ini bukan aib Ini adalah satu musibah Kenyataan pahit yang harus diterima Roni Dimana ia harus mempertaruhkan harga dirinya sebagai seorang legenda olahraga di negeri ini Dan dapatkah semua kesalahan ini ditimpahkan kepada kedua anaknya? Yang menjadi masalah sampai anak-anak kita pakai Ini bukan anak-anak kita sebenarnya Adalah karena kita orang tua Setiap pagi doa saya cuma dua Yang saya minta sama Tuhan yang pertama adalah kesehatan Yang kedua kesabaran dalam menangani anak-anak duanya Tapi sebagai manusia terkadang kesabaran Roni ada batasnya Ketika mengetahui kedua anaknya suka mencuri Nah disitu kadang-kadang kok bisa begini Itu adalah rasa kadang-kadang rasa kesel Anak ini tidak tahu diri Di tengah badai problema yang nyaris menghancurkan karirnya Roni mendapatkan hikmah dari Tuhan sebagai cara yang baik Melepaskan anaknya dari jerat narkoba Yaitu Kita orang tua Jangan sama sekali Punya usaha Untuk menyembuhkan anak kita Tapi yang kita usaha Adalah bagaimana anak kita mau sembuh Mental seorang olahragawan yang pantang menyerah Akhirnya membuktikan Roni berhasil membawa kedua anaknya Lepas dari jerat narkoba Dan Roni sadar Semua itu karena kasih Tuhan Bagi keluarganya Sehingga pada ulang tahun pernikahan yang ke-29 Desember 2006 yang lalu Roni meluncurkan sebuah buku kisah nyata Bagaimana dengan pertolongan Tuhan Jiwa anak-anaknya diselamatkan Dari kancuran akibat narkoba Ya saya kira yang paling penting adalah kasih sayang Kasih sayang ini yang paling-paling utama Karena bagaimanapun juga Mereka adalah anak-anak kita Ya mereka adalah anak-anak kita Adalah mereka yang Sebenarnya juga terpaksa harus memakai Dan mereka butuh pertolongan Butuh kasih sayang Dan yang bisa memberikan mereka kasih sayang Yang paling utama adalah orang tua Nah saya kira disinilah kuncinya Kasih Tuhan adalah kunci Untuk terlepas dari semua ikatan dosa Dan itu sangat disadari Seorang Roni Patina Saran Karena kasih menutupi banyak sekali kesalahan Sampai nafasku berakhir Walau tinggal nyanyi Walau tinggal cerita Sampai nafasku berakhir Walau tinggal nyanyi Walau tinggal cerita Sampai nafasku berakhir Ku tetap mau setia Sampai nafasku berakhir Sampai nafasku berakhir Sampai nafasku berakhir Pada saat saya digersik itu Akhirnya saya ambil satu keputusan Saya harus ambil dua Yang sangat berat mungkin dalam hidup saya Yang pertama Saya harus tinggal tetap di Gersik Karena saya mendapatkan apa saja yang Keluarga kita butuhkan Ada uang dan sebagainya Tapi risikonya anak saya Jelas berjalan sendiri dengan setelahnya Risiko kedua Saya harus kembali ke Jakarta Dengan saya melepaskan semua Kegiatan saya Dan saya kembali ke Jakarta Sebagai seorang Roni Pati Nasrani Ayah dari Yedi dan Beni Yang punya tanggung jawab Untuk bersama-sama dengan mereka Di dalam suka atau dukanya Ini satu risiko yang sangat luar biasa Saya pada saat itu rela kehilangan semuanya Saya rela kehilangan harta Saya rela kehilangan kesenangan Saya rela kehilangan pekerjaan Tapi saya tidak rela kehilangan cinta kasih terhadap anak itu Dan begini Saya merasa bahwa Saya tidak akan ketergantungan sama sekali Sama barang ini Saya seperti orang yang punya prinsip Enggak lah, gue gak bakal deh Tapi saya gak sadar Lama-lama akhirnya Semakin lama Semakin dosis yang saya makin Oke jadi Awalnya saya Cuma pengen ngincar duitnya mama-papa gitu Tapi sehingga akhirnya Di rumah tempat yang mama Paling bisa aman simpen duitnya Cuma di kantong celananya gitu Mau lemarin model apa Mau gembok model apa Mau kunci model apa Masih bobol gitu Tetap kasih sayang Walaupun bagaimanapun Nakalnya dia Tapi kita Kasih sayang kita tidak pernah akan luntur Kita tidak pernah malu sama siapa aja Yang perlu kita bertanggung jawab sama di atas Walaupun orang bilang Saya sebagai orang tua Punya nama sebagai Orang yang terkenal Tidak bisa urus anak Oke kita terima Tapi kita tidak akan goyah Untuk Kasih sayang kita jadi luntur Sama sekali tidak Saya sedikit tidak tenang lah Karena jujur Saya sempat jual Cincin kawin papa mama gitu Ya memang Saya tidak lihat papa mama marah apa Tapi kan itu kebanggaan Maksudnya waktu Ada sesuatu yang mereka harapkan Gak lah Kami mau diganti ini Mungkin tidak sama seperti yang dulu Tapi minimal nih mengingatkan Bahwa ini ucapan Makasih dari kami anak Bahwa terima kasih buat harapan Yang gak pernah hilang Teladan cinta kasih Dan semangat berjuang Kami Saya tahu Saya punya modal untuk masa depan saya Lewat apa yang ada Lewat papa mama saya gitu Jadi saya rasa ini momen yang baik Buat saya memberikan Dua Dua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!